Oke, balik lagi dengan saya, Rapipuapi, apapun yang terjadi, tetap mengedukasi Assalamualaikum guys, jadi pada video kali ini aku bakal ngasihkan tips and tricks Tips dasar ya, buat pemula CorelDRAW X7, desain grafis Pemula desain grafis menggunakan aplikasi CorelDRAW X7 Nah, hari ini kita akan bahas tentang menyeleksi atau memotong, menggabungkan sebuah objek Jangan lupa subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dan upload video tiap minggunya Oke, kita langsung ke tutorialnya Kita langsung ke CorelDRAW-nya Kita tekan New Document Nah, pertama-tama aku bakal mengobjekkan antara dua objek terlebih dahulu Ada persegi, ada lingkaran Ada persegi, ada lingkaran Nah, disini aku pengen menggabungkan mereka menjadi benda lah ya Satu benda gitu ya, jadi aku kasih taruh-taruh di tengah disini Kita udah belajar lah tentang transform Terus, kita gabungkan Caranya bagaimana? Caranya kalian klik persegi dulu Tekan Shift Sambil klik lingkaran Klik ya, bukan klik tahan Nah, disini ada sebuah pilihan nih Ada World, ada Stream, ada Intersect, ada Simplify dan seterusnya Aku pilih yang World Nah, tergabung lah dia menjadi Apa nih, kayak roket gitu ya Roket Nah Lagi, lagi Ada persegi, ada lingkaran Nah, aku pengen mereka ini terpotong nih Tapi aku pengen terpotongnya tuh Si persegi dan lingkaran Jadi persegi itu bakal motong lingkaran gitu kan Jadi persegi bakal motong lingkaran Jadi kita taruh disini Ingat ya Persegi bakal motong lingkaran Berarti persegi, shift, lingkaran Klik Nah Tekan, trim Nah, maka lingkarannya bakal terpotong oleh persegi Seperti ini Gitu ya Terus aku pengen kebalikan Lingkaran bakal motong sih Bakal nimpak sih Segi 4 Kayak gini Nah Klik Klik lingkaran Shift Klik kotaknya Trim Nah Seperti ini ya Oke Kita lanjut Misalnya ada lagi nih Ada kotak lagi Dan lingkaran ya Aku pengen Buat Antara lingkaran Dan Segi 4 itu Ada irisannya Gitu ya Jadi ketika kita gabungin Aku mau ngambil bagian Si D nya ini Nah Si D nya ini ya D Atau kita gak usah pakai kotak D Kita ada lingkaran aja gitu kan Nah Aku pengen ngambil bagian ini Kelopak gitu ya Kelopak Jadi aku tinggal tekan ini Ini Dan tekan intersect Tekan ini Tekan ini Sambil ini ya Tekan ini Shift Ini Tekan intersect Maka keluarlah Kelopak bunga Gitu ya Oke Lanjut lagi Kita lihat lagi fungsi yang lainnya ya Ada segi 3 Di segi 4 Ada lingkaran Terus ada baru macam-macam lagi Ini tinggal kalian belajar lagi ya Tentang Simplify From minus Ini sama kayak trim Cuman ini lebih ke Yang depan Kurangi belakang Kalau ini Yang belakang Kurangi depan Kalau ini Membentuk Objek yang baru Dari gabungan Tanpa menghilangkan Gabungan tadi Nih Dia gak hilang kan Kalau world tadi Dia langsung hilang gitu Jadi bergabung Sekian dari video kali ini Semoga dapat membantu Dalam menyeleksi Atau menggabungkan Mengiris Objek grafis Yang ada di Corel Draw Semoga tutorialnya Dapat berhubung Untuk kalian semua Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Agar channel ini Dapat berkembang Dan upload video tiap minggunya Bye bye Assalamualaikum Minggu Sub indo by broth3rmax